selamat menikmati sejarah tentang cinta begitu banyak orang yang menyalahkan cinta sebahagian berkata cinta hanya bisa menghadirkan luka cinta hanya bisa membuat kecewa dan cinta itu buta sebenarnya siapa yang salah diakah yang salah atau intakah yang salah sehingga seolah-olah cinta sekarang begitu ternoda yang sebenarnya bukanlah cinta yang salah akan tetapi kitalah yang salah yaitu salah meletakkan cinta karena tanpa cinta kita tidak bisa mencintai Allah tanpa cinta kita tidak bisa mencintai Rasulullah tanpa cinta kita tidak bisa mencintai syariat dan sunnah bahkan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ayah dan bunda kita tidak bisa kita cintai tanpa adanya rasa cinta maka bukanlah cinta yang salah mengapa kita hadir kecewa disebabkan oleh cinta karena engkau salah meletakkan cinta mengapa cinta menghadirkan luka karena engkau pun salah meletakkan cinta engkau mencintai bukan karena ilahi yakinkanlah sesuatu yang dicintai bukan karena Allah maka akan meninggal berbekas luka dan berbekas kecewa maka bila engkau mencintai sesuatu cintai karena Allah seorang istri cinta kepada suami cintai karena Allah orang tua cinta kepada anak cintai karena Allah bila kita mencintai karena Allah tetkala Allah mengambilnya kembali kita tidak merasa kehilangan mengapa karena kita mencintainya karena Allah walaupun Allah telah mengambilnya tapi kita masih punya Allah sahabat putih dan nasihat yang dirahmati oleh Allah semoga kita mencintai sesuatu apapun itu semata-mata karena Allah dan semoga Allah menjalinkan cinta antara kita semata-mata juga karenanya dan gelap Allah menyatukan kita dengan cinta di dalam surganya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati